Terus lo tau hypebeast ga sih? Tau dikit lah Hypebeast itu menurut lo apa sih? What's up guys, balik lagi sama gue Ray di Northbeast Club Yo, hari ini gue ada di Bekasi Clothing Expo Kalo lo tau, namanya udah Bekasi cuy Jadi produk lokal Disini tuh gue mau ngeliat ada brand apa aja Terus brandnya ganteng-ganteng apa? Keren-keren ga sih? Masih bisa ga sih dipadupadanin dengan produk-produk yang hypebeast parah? Terus gue mau liat acara ini sih keren apa engga? Setara ga sih kerennya sama acara-acara sneakers yang ada di Indonesia Kayak Jakarta Sneakers Day, Urban Sneakers Society Mereka kan ngejual produk-produk ya kayak Supreme, Betting App dan... Semuanya lah yang kayak gitu-gitu Nah gue mau liat di acara ini tuh brandnya keren-keren ga sih? Terus gue mau nanya ke pengunjung nih, ke anak-anak jaman now Definisi dari streetwear itu apa sih? Definisi dari hypebeast menurut dia itu apa sih? Pada lama, mending kita cus, kita liat-liat dan kita tanya-tanya orang-orang sekitar kita oke? Stay tuned! Sampai jumpa di video selanjutnya 0.25 x 2 40cm 5cm Kering 5cm Nah nih gue mau nanya dia berdua nih Nama lu siapa? Najuan Najuan Nama lu siapa? Ridwan Nur Hakim Lu kesini ngapain? Mau nyari PH Signing Bridge Lu kesini mau ngapain? Lihat-lihat HiHo PH sama Signing Bridge Berarti lu kesini mau belanja ya? Lu bawa duit masing-masing berapa ya? Saya 500 ribu Nah kalau lu berapa ya? 700 700 Lu berarti suka belanja nih ya? Iya Suka belanja nih ya? Lu tau highbiz itu apa gak sih? Highbiz Gak tau Lu tau highbiz itu apa gak sih? Enggak Oh lu gak tau nih berarti? Iya Yaudah gue ngasih nanya doang Siapa tau kan lu tau highbiz itu apa? Terus pendapat lu tentang J Klot ini gimana? Eh Bekasi Klotting ini gimana? Ya lumayan lah Brand-brandnya lumayan banyak Brand-brandnya lumayan banyak? Iya Bagus gak? Ada yang bagus ada yang kaya juga Lu udah beli berapa banyak nih? Ya cuma 5 doang 5 doang Udah berapa duit lu habisin? Hampir 400an 400 ribu nih? Iya Kalau lu? Beli berapa ya? Beli 600 ribu 600 ribu? Udah habis? Habis Udah? Oh yaudah Thank you ya Iya Ayo gue nama siapa nama lu? Nama gue Ramawirandani Nama lu siapa? Nama gue Asmaulajam Lu kesini mau ngapain? Mau ngeliat-ngeliat Brand-brand disini Lu ngapain kesini? Iya mau belanja-belanja ya lah Lu mau belanja ya? Berarti lu tipikal orang yang Biar ganteng gitu Dari atas sampe bawah Bener kan? Bener kan? Nah Menurut lu acara Bekasi Klotting ini gimana sih? Menurut gue ya Ada agak yang kurang sih Brand-brandnya gitu Kurang lengkap Udah Gak terlalu banyak Gak terlalu banyak? Hmm Oke Menurut dia gak terlalu banyak Gak kayak yang di Jakarta ya? Nah berarti Lu penikmat Brand lokal Menurut lu Brand lokal Cocok gak sih Kalo di-stylin sama Gaya Hypebeast? Kalo brand lokal sih Gimana ya? Ada yang cocok Ada yang enggak gitu Kalo menurut lu gimana? Cocok lah Cocok aja nih Brand lokal sama Gaya Hypebeast? Cocok Nih By the way Lu tau gak Hypebeast itu apa sih? Hypebeast ya kayak semacam Supreme gitu SSC Treasure Menurut lu Hypebeast itu apa? Gak tau Oh lu gak tau? Berarti menurut dia doang nih Katanya Supreme SSC Betting App ya Lu dari mana by the way? Dari Bekasi Lu? Sama Namun dia Bekasi Udah Belanja apa aja? Belum belanja baru ngeliat-ngeliat doang Baru ngeliat-ngeliat Budget lu berapa? Budget? Berapa? 400 400 ribu? Nah kalo lu berapa ya? 300 doang 300 Budget lu 300 Lu yakin bisa puas belanja di Sokin? Enggal lah Oh gak puas? Kacau juga Yaya thank you ya Yaya Thank you ya Yaya Oh iya nih sebelumnya nama lu siapa? Nama gue Majid Hah? Majid Majid Iya Oke lu Majid Lu dari mana Majid? Dari Pondok Gede bang Dari Pondok Gede Mayan jauh ya? Iya Lu naik apa kesini? Naik motor Naik motor Lu mau kesini ngapain sih? Pengen liat-liat sekalian belanja Lo mau belanja Budget lu berapa belanja disini? Gue pelajar Jadi Cepet Gocap doang Ah serius lu Cepet Gocap? Belanjan lu banyak di kantong? Joinan ini Oh ini joinan? Iya Menurut lu tentang Jack Bukan Jack Cloth sih ya Bekasi Clothing ini Apaan sih? Ya Kayak bazar baju Diskon-diskon meriah lah Menurut lu Event kayak gini Bagus apa enggak sih? Bagus lah Daripada Kita beli di toko kan Rugi Mendingan beli disini Oh kalau beli di toko Berarti Disini banyak diskon lah ya? Iya Terus lu tau Hypebeast gak sih? Tau dikit lah Hypebeast itu menurut lu tuh apa sih? Ya kayak Brand-brand luar Yang harganya Bisa jual tanah kali Oh katanya Hypebeast itu Brand-brand luar Yang harganya bisa jual tanah cuy Menurut lu Lebih baik Beli produk kayak gini Lokal Apa lu beli Hypebeast Tapi KW Kalau gue sih Cinta brand lokal bang Sadis Dia cinta brand lokal Yaudah lah Itu aja paling yang gue tanyain ya Thank you Yo guys Gue ada Sama siapa nih nama lu? Guntur Namanya Guntur Tur lu ngapain kesini tur? Ke Backlot Ke Backlot Ke Backlot Lu ke Backlot ngapain sih? Beli baju lah Beli baju? Sama siapa? Sama cewek gue Sama ceweknya cuy Lu dari mana? Dari Tambun Dari Tambun Lu Kesini belanja dong? Belanja Budget lu berapa belanja? 300 300 ribu Beli apa aja tuh? Beli kaos Kaos-kaos biasa Beli kaos Udah dapet? Belum Baru dateng? Iya Baru dateng Lu Tau hypebeast gak? Tau Apa sih hypebeast menurut lu? Ya Brand-brand lokal gitu dah Salah Brand lokal ya brand lokal Hypebeast ya hypebeast Oke deh Menurut lu Acara Jacklot ini gimana sih? Gila Pencabat dah pokoknya Pecah Dateng aja belum Belum masuk Tadi kan Udah bilang pecah Tangan baru lewat doang Oh baru lewat Baru lewat terus lu Menurut lu udah pecah? Iya Berarti kalau Baru lewat pecah Kalau udah masuk apa lagi dong? Ya gila Gila Terus Pendapat lu Gimana nih Kalau Tentang barang kawe Menurut lu Bagusan pake Baju murah tapi ori Apa Baju mahal tapi kawe? Baju Baju murah tapi ori Lu Baju lu Ori semua gak? Ori lah Bagus Bagus Gimana menurut gua Gitu aja sih Gua mau nanya Lu kan anak muda nih Berarti jajan lu semuanya Lari ke Jacklot nih? Iya Iya Gak dimarahin sama orang tua Enggak Gak dimarahin sama orang tua? Enggak Enggak Orang tua tau kesini? Tau Lo naik apa kesini? Motor Naik motor? Goncengan berdua? Goncengan Punya sim gak? Ada Kan nama di itu Berarti yang ngeprotect dia Cuman cinta Berduaan Ya guys Tadi kita udah Masuk ke acaranya Bekasi Clothing Expo Yang kalo lo bisa liat Brand-brand lokal Terus gua udah nanya Ke beberapa pengunjung Yang gak semua juga Maksudnya Semua juga gak tau Apa itu hypebeast Semua tuh gak tau Belum tentu Anak-anak muda Di Indonesia ini Udah tau hypebeast Tadi Ada Yang bener-bener gak tau Ada yang cuman ngira hypebeast itu Brand-brand mahal doang Padahal sih Bukan Hypebeast itu adalah Sebuah website Yang expose Lifestyle kayak Musik Streetwear Brand outfit Terus Apa lagi? Makanan Food Terus artis-artis Kayak gitu lah Terus Tadi gua juga Gak cuman dateng doang Gua juga belanja cuy Ya kan? Gua beli beberapa barang Ya Pertama Dari ini Keliatan gak? Yuk Ini adalah Brand Namanya Problem Gua beli 4 item Ya kan? Satu topi Buat temen gue Satunya Apa? Tiganya t-shirt Jadi 150 Paketan jadi 2 Gitu Jadi gua beli 300 lah Totalnya Dapat 4 item Terus Kedua Apa ya? Ini cuy Signing Bright Gua dapet signing bright Ini coach jacket Kebetulan Mau gua review Dapet barangnya disini Yaudah Kita kop disini Next video kita review Gimana? Oke? Coach jacket Dengan harga 300 Lumayan lah Buat brand lokal Harga segitu mah Daripada lo beli coach jacket Supreme Harganya Parah Yang penting Desainnya juga Gak kalah Bagus sih Sama Supreme Bagus banget sih Yang signing bright Sorry Signing bright Desainnya parah banget sih Mantep cuy Terus Karena konten kita Sneakers Ya kan? Streetwear Streetwear di kita nih Channel kita belanja Gak ada kata gak belanja Orang Orang belum dapet adsense Kita doang yang udah beli Ya kan? Sombong dikit Gak apa-apa Nah Yang kedua Eh barang yang terakhir Tadi yang kedua kan Item yang terakhir Gua beli sneakers Produk lokal cuy Sini deh Rem Keliatan gak sih? Nah Keliatan kan? Yuk Kita singkirin dulu Kalau lo liat Cardusnya tadi Gua beli sneakers Warrior Ya kan? Dia tuh Produk lokal Orang-orang sih Pada taunya Sepatu Dilan Ya gak? Nah Jadi Rencananya Next video Gua mau Nge-review Signing bright Sama Sneakers warrior ini Jadi gimana? Tolong di komen Boleh di review Apa gak usah? Tapi tetap gue review Adsense boy Tujuan kita bikin youtube Adsense Duit Biar bisa Beli lagi Gitu Ya kan? Ya mungkin Jalan-jalan Video jalan-jalan ini ya Video jalan-jalan ini ya Jalan-jalan Ke event Bekasi Clothing Expo Begitu juga Segini aja ya Gua udah nanya-nanya juga Gua udah belanja juga Ngelet produk-produknya Acaranya gak kalah lah Sama sneakers con Acara sneakers con kan Gak kalah ini Tetap The best Banyak juga Antusiasnya Mungkin gitu ya Dari gua di North Beast Club See you Peace out So Bye 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 Terima kasih.